Halo my friend, apa kabar? Ketemu lagi dong sama A.A. di channel cerita Riki Kali ini kita mau membahas tentang Lagi, ya lagi-lagi tentang program rekalibrasi pulang ya Karena program rekalibrasi pulang ini kan akan berakhir segera 30 Jun 2022 ini Tapi, banyak juga my friend Yang belum tau dimana bayarnya Kapan waktu bayarnya gitu kan Terus berapa harga kompon untuk orang dewasa Dan berapa harga kompon untuk anak kecil di bawah 18 tahun Jom kita bahas biar my friend menjadi tau Jangan lupa di like, share, and subscribe channel cerita Riki Pinter my friend Kita bahas, nomor pertama Kapan sih A.A. program rekalibrasi pulang akan selesai? Berakhir ditutup gitu ya Menurut informasi yang sudah sebagian tau Bahwa program rekalibrasi pulang itu berawal dari tanggal 16 November 2020 Dan berakhiri tanggal 31 Desember 2021 kemarin Tapi diperpanjang sampai 6 Jun tanggal 30 2022 Oke, paham ya? Kemudian, dimana boleh melakukan Pembayaran komponnya Apakah di imigrasi Putrajaya atau dimana? Ya, ada 4 tempat, lokasi Yang bisa dipergunakan untuk pembayaran kompon rekalibrasi Pulang yang pertama adalah Di KLA E1 Ada juga di KLA E2 Oke Kemudian, di pelabuhan, situlang laut, dan pasir gudang Empat aja Di luar itu, nggak bisa Dan kalau saya tanyain lagi Kalau di PD bisa nggak? Cukup Empat ya Metode pembayarannya adalah Non-tunai Alias nggak boleh bawa uang cash Ya Hanya boleh dibayar menggunakan kartu debit Kredit card Atau aplikasi touch and go Atau Metode pembayaran Dengan kartu yang seperti ATN card Gitu ya Ada beberapa di Malaysia Yang bisa dipergunakan untuk Membayar kompon Pokoknya nggak cash Oke Harga kompon untuk dewasa adalah 500 ringgit Dan juga harga kompon Sebetulnya bukan kompon Kalau untuk anak di bawah 18 tahun itu Disebut spesial pass Nah, untuk anak-anak Yang pulang dengan rekalibrasi pulang Di bawah 18 tahun Itu hanya bayar spesial pass Sebesar 100 ringgit saja Oke Nah, kemudian Apalagi Apakah bisa bayar komponnya di KLAS 1 Tapi terbangnya di KLAS 2 Nggak masalah Bisa Kapan? 24 jam sebelum waktu penerbangan kamu My friend Paham? Mantap Lanjut my friend Pertanyaan lain Yang sering juga ditanyain ke DM Instagram Ataupun TikTok Kalau misalkan kita pulangnya Itu setelah tanggal 30 Jun Atau bulan 7, bulan 8, bulan 9 Setelah program ini selesai Itu gimana? Ya, boleh-boleh aja Boleh Nggak masalah Tapi perbedaannya Kalau pulang Pada saat program ada Komponnya cuma 500 per orang Kalau pulang Dengan program Dengan kondisi program sudah habis Maka kembali ke normal Satu hari 30 ringgit Dendanya Kaliin aja sama anda Anda sudah ilegal berapa lama Tapi Untuk yang lama-lama itu Seperti 2 tahun 3 tahun Itu akan di Pukul rata 3100 Pilihan anda Mau di kompon yang murah Atau mau yang mahal Terserah Kemudian Pertanyaan lain lagi Kalau misalkan Biar komponnya Di KLAS 1 Karena lebih sepi Misalkan Terus kita terbanyak di KLAS 2 Itu bisa Itu namanya Cerdas Ataupun Sebaliknya Nah, untuk Yang di Pok Dixon Itu Mungkin agak susah Karena jauh jaraknya Eh, sorry Bukan Pok Dixon Cut Di Pasir Gudang Dan juga Si Tulang Laut Kan jaraknya Nggak dekat-dekat juga Gitu kan Jadi Itu susah Kemudian jarak Maksimal Atau Idealnya Kamu harus Sudah ada disana 24 jam Sebelum Penterbangan Kenapa? Karena sudah mepet Neng Bang Jadi kemungkinan Kondisinya akan rame Gitu Ya Kemudian Apa lagi Yang harus my friend Tahu Ya tentang rekalibrasi Ya Kalau udah Rekalibrasi Mau pakai Paspor ke Mau pakai SPLP ke Pulangnya Tetap Akan di Blacklist REI Alias Seumur hidup Gitu Cabut Blacklist Bisa Bisa Untuk tujuan-tujuan Tertentu Di Putrajaya Oke Kemudian Apalagi ya Bisa Nggak Kalau udah Pulang pakai Rekalibrasi Gitu Kemudian Nggak di Blacklist Yang Nggak Bisa Itu Nggak Bisa Karena Sudah Jelas Aturannya Akan Diblatis Bagi Para Ilegal Begitu My friend Kemudian Apalagi Ayo Nah Masih bingung Juga Boleh Sertakan Pertanyaan Kamu Di kolom Komentar Di bawah Ini Pastiin Kalau Boleh Kalau Boleh Minta Pertanyaannya Yang berhubungan Dengan Videonya Dengan Videonya Tentang Apa Suka Lira Bacanya Terima kasih Thanks for Watching Kalau Suka Di Like Dong Dan Sumbang Subscriber Biar A Semakin Berkembang Dan Kamu Semakin Tau My Friend